Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel Jadi di video kali ini, aku mau kasih tau beberapa keunggulan dari GB Whatsapp Yang salah satunya seperti yang ada di judul dan thumbnail video aku ini Yaitu kalian bisa meletakkan foto profil kalian di setiap gelembung chat yang ada di Whatsapp kalian Dan disini juga kalian bisa mengirim foto maupun gambar dengan resolusi penuh Nah, kalau biasanya di Whatsapp biasanya itu kan kalian gak bisa mengirim gambar dengan resolusi penuh Oke, buat kalian yang penasaran, jangan lupa subscribe dulu ya channel aku Supaya channel aku bisa lebih berkembang Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru aku lainnya Oke, lanjut ke tutorialnya Teman-teman, pertama-tama kalian cadangkan dulu pesan Whatsapp yang ada di WA lama kalian Kalian buka aja Whatsapp lama kalian Oke, kemudian kalian pilih titik 3 di pojok kanan atas Kemudian kalian pilih setelan dan kalian pilih chat Kemudian disini kalian pilih cadangkan chat Oke, disini kalian pilih cadangkan ke Google Drive Disini kalian bisa pilih Mau mencadangkan chatnya itu mingguan, bulanan, atau jangan pernah Oke, disini kita pilih aja harian Kenapa? Karena kalau kita pilih cadangkan harian Maka chat Whatsapp kita itu tercadangkan setiap hari teman-teman Oke, kita pilih aja harian Oke, kemudian disini ada tulisan cadangkan Kalian klik aja cadangkan itu teman-teman Oke, kita tunggu Sampai proses pencadangan pesannya itu selesai Oke, teman-teman Setelah proses pencadangannya itu selesai seperti ini Kalian langsung aja download aplikasi GB Whatsappnya Linknya udah aku taruh di description box yang ada di video aku ya Oke, kemudian kita kembali aja ke menu home Oke, jika kalian sudah selesai mengunduhnya Kalian langsung aja buka aplikasi Whatsappnya Oke, kemudian kalian izinkan Nah, disini kalian klik aja setuju dan lanjutkan teman-teman Oke, disini kalian tinggal masukkan aja nomor HP Whatsapp kalian Oke, kemudian kalian klik lanjut Perlu kalian ketahui juga ya teman-teman Kalau untuk menunut aplikasi GB Whatsapp ini Aku tekankan lagi Kalian gak perlu menghapus aplikasi Whatsapp originalnya Oke, setelah itu kalian klik aja oke Kemudian kalian klik lanjut Izinkan Nah, disini kalian masukkan kode yang dikirim Oke, kemudian kalian klik aja lanjut ya teman-teman Dan izinkan Nah, disini kalian bisa pulihkan cadangan chat yang ada di Whatsapp original yang tadi teman-teman Kalian kegajah pulihkan Oke, kemudian kalian klik lanjut teman-teman Nah, disini kalian masukkan nama kalian Oke, setelah itu kalian klik lanjut Oke, kita tunggu sampai proses inisialisasi aplikasinya selesai Nah, jika muncul tampilan seperti ini Kalian pilih aja harian ya teman-teman Kenapa? Karena kalau kalian pilih opsi harian Jadi, pesan yang ada di Whatsapp kalian itu tersimpan atau tercadangkan di Google Drive-nya itu setiap hari teman-teman Oke, kalian klik aja harian Kemudian kalian pilih Oke, disini karena banyak banget emailku Jadi kalian pilih aja email kalian Oke, kita tunggu sampai proses autentikasinya selesai Perlu aku jelaskan juga ya teman-teman Karena banyak banget di video aku sebelumnya yang nanya Kalau Sekali lagi aku tegankan Aplikasi GB Whatsapp ini bisa kalian pakai Tanpa menghapus atau menginstall aplikasi Whatsapp originalnya teman-teman Dan satu lagi Jika kalian cuma punya satu nomor Kalian harus pilih mau pakai Whatsapp originalnya atau GB Whatsappnya teman-teman Tapi, kalau kalian punya dua nomor Baru disitu kalian bisa memakai aplikasi dua-duanya teman-teman Whatsapp original dan Whatsapp GB-nya teman-teman Oke teman-teman Setelah kalian selesai memulihkan cadangan pesan WA-nya Kalian langsung aja masuk ke Whatsapp GB-nya lagi Kemudian kalian pilih garis tiga di pojok kanan ini Di pojok kanan atas Kalian klik Kemudian kalian pilih GB pengaturan teman-teman Oke Kemudian disini Pertama-tama Kalian pilih Umum Kemudian kalian pilih pengaturan Nah disini Kalian pilih aja bahasa aplikasi sesuai yang kalian inginkan Sesuai yang kalian ngerti Nah disini ya karena aku ngertinya bahasa Indonesia Jadi aku pilih Indonesia Oke kemudian Di aplikasi ini Kalian juga bisa Meneruskan pesan Hingga 250 obrolan teman-teman Nah jika kalian ingin mengaktifkan itu Kalian aktifkan aja ini Tambah batas Teruskan pesan Teruskan pesan hingga 250 obrolan Kalian aktifkan aja Oke Setelah itu Disini kalian juga bisa Mengirim gambar Dengan resolusi penuh teman-teman Nah kalau di WA biasa itu Di Whatsapp biasa Itu kalian gak bisa Mengirim gambar Dengan resolusi penuh teman-teman Nah kalau di WhatsApp ini Kalian bisa mengirim Gambar Dengan resolusi penuh Caranya Disini kalian geser aja Kursornya sampai Ke ujung teman-teman Nah oke Kemudian disini Kalian juga bisa mengirim gambar Lebih dari 10 file Atau 10 gambar teman-teman Nah jika kalian ingin mengaktifkannya Kalian aktifkan aja Ini teman-teman Oke Oke coba kita kembali Ke Whatsappnya Oke Oke karena kemarin Ada yang nanya ke aku Kak gimana cara Masang profil Di setiap Chat Whatsapp Atau pesan Whatsapp Disini terlihat ya Kalau Di setiap chatnya itu Belum ada foto profilnya Baik itu di chat pribadi Ataupun di chat group Nah disini bisa kita lihat ya Teman-teman Kalau di chat group Atau di pesan group itu Tampilan profil kita tuh Tidak muncul Tetapi Tampilan profil teman kita Muncul Nah caranya gimana Kalian pilih Garis 3 di pojok kanan Atas ini Kemudian Kalian pilih lagi GB pengaturan Teman-teman Nah setelah itu Kalian pilih Layar percakapan Teman-teman Kemudian Kalian pilih gambar Nah disini Untuk pesan pribadi Kalian bisa mengaktifkan Gambar kontak obrolan Kemudian Kalian aktifkan juga Obrolan gambar saya Jadi Obrolan teman kalian Muncul profilnya Dan obrolan Kita sendiri Muncul juga profilnya Teman-teman Nah ini berlaku juga Untuk Chat group Atau pesan group Kalian aktifkan aja Obrolan gambar Grup saya Oke Nah disini Kalian bisa atur nih Besar profil Yang bakal muncul Di Obrolan kalian Obrolan Whatsapp kalian Kalian atur aja Seberapa besarnya Yang kalian mau Disini Aku pilih aja Yang sedang Oke Disini Kalian juga bisa Pilih Penempatan gambarnya Kalian mau Tempatkan gambar Profil kalian itu Dari pesan yang pertama Atau pesan yang terakhir Bahkan semuanya Oke disini Sebagai contoh Kita pilih aja dulu Pesan pertama Oke Kita pilih pesan pertama Nah Coba kita lihat Obrolannya Apakah sudah ada Gambar profilnya Nah sudah ada ya Teman-teman Gambar profilnya Di setiap Obrolannya Teman-teman Nah Ini dia Gambar profilnya Kalian bisa Memperbesar Gambar profilnya Teman-teman Sesuai yang kalian mau Kalau sekiranya Kurang jelas Kalian bisa Perbesar Nah disini Karena aku pilih Tadi Penempatan Gambarnya itu Mulai dari Pesan yang pertama Maka gambarnya itu Muncul dari Pesan yang pertama Ini Teman-teman Oke Coba kita Coba Untuk Penempatan Penempatan Gambar Untuk pesan Yang terakhir Teman-teman Oke disini Aku memperbesar Mau Sedikit Memperbesar Gambarnya Oke Kemudian Kalian pilih Penempatan Gambarnya Jadi pesan Yang terakhir Oke Kemudian Kita lihat Lagi ya Obrolannya Nah ini Teman-teman Gambarnya Sudah Terlihat Jelas ya Teman-teman Oke Jadi Seperti ini Nah cukup Jelas kan Oke Coba kita Lihat Di pesan Group Nah ini Dia teman-teman Nah Tadi Terlihat kan Kalau Di pesan Group yang Aku kirim Tidak ada Gambar Profilnya Tetapi Disini Sudah ada Gambar Profilnya Ya teman-teman Nih Kalian bisa Lihat Sendiri Oke Oke Jadi itu Dia tutorial Dari aku Semoga Bermanfaat Selamat Mencoba Dan semoga Berhasil Ya teman-teman Nah guys Jadi itu Dia Beberapa Tips Beberapa Keunggulan Dari Kibe Whatsapp Yang Semoga Bermanfaat Dan semoga Berhasil Ya di HP Kalian Kalian Cukup Mendownload Aplikasi GB Whatsapp Dengan Mengklik Link yang Udah Aku taruh Di description Box Di bawah Video Aku Oke Buat Kalian Yang suka Dengan Video Aku Jangan Lupa Di Like Ya Teman-teman Komen Di kolom Komentar Di bawah Enaknya Aku bikin Video Apa Lagi Subscribe And share Ke Social media Yang Kalian Punya See you On my Next Video Bye 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 Vo승